Kampus ayo kuliah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi teman-teman Pejuang Kampus Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Baik yang ada di Kemendikbud Maupun di Kemenak Sudah mulai diaksanakan Nah kali ini saya akan membahas tentang Span PTKIN Jadi teman-teman bahwa Span PTKIN ini adalah seleksi prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Nah teman-teman Pejuang Kampus Kalau di Kemendikbud itu Ada SNPMB Ada Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi Dimana melihat nilai rapor Dan teman-teman yang masuk eligible bisa mendaftar Untuk siswa kelas 12 di tahun 2023 Maka di Kementerian Agama juga Ada yang namanya Span PTKIN Atau Seleksi Prestasi Akademik Nasional Masuk Perguruan Tinggi Islam Negeri Nah teman-teman Keduanya memiliki keunggulan Jadi teman-teman siswa eligible Yang ada di SNPMB itu Bisa mendaftar di seluruh Perguruan Tinggi Negeri Bahkan ada UIN yang bisa didaftarkan Namun kalau teman-teman yang mau ambil KIP kuliah Di SNPMB itu tidak bisa mendaftar di UIN Bisa mendaftar di UIN Tapi tidak bisa menggunakan KIP kuliah Nah untuk Span PTKIN ini teman-teman Keunggulan tersendiri dibandingkan dengan SNBP ya Kalau SNBP ada yang namanya siswa eligible Atau siswa yang memenuhi syarat untuk mendaftar seleksi nasional berdasarkan prestasi Yang didasari dengan nilai rapat semester 1 sampai dengan semester 5 Kemudian berdasarkan kuota akreditas yang ditentukan oleh Kemendikbud Dan siswa eligiblenya ditentukan oleh sekolah berdasarkan nilai rapat Nah kalau untuk Span PTKIN ini teman-teman kejuang kampus Jadi Span PTKIN ini tidak ada yang namanya siswa eligible Jadi seluruh siswa yang memiliki prestasi akademik baik Yang sudah direkomendasikan oleh kepala sekolah atau oleh sekolah Bisa mendaftar Span PTKIN Nah di Span PTKIN ini juga Prodi yang ada di Universitas Islam Negeri itu ada Prodi atau jurusan umum kayak keperawatan Kedokteran Ada juga pendidikan bahasa Indonesia Pendidikan bahasa Inggris dan lain sebagainya Sebetulnya tidak dibatasi hanya pelajaran agama saja Atau jurusan agama saja Jadi di Span PTKIN ini sekali lagi Teman-teman bisa mendaftar Meskipun teman-teman Jadi tidak ada istilahnya siswa eligible Seperti yang ada di SNBP Jadi ini teman-teman semua siswa yang memiliki prestasi silahkan mendaftar Nah yang penting Yang penting sekolah Sekolah itu mengisi PDSS Atau pangkal data sekolah dan siswa Mengisi seluruh siswa yang ada di sekolahnya Dan mengisi nilai siswa dari semester 1 sampai dengan semester 5 Ada pun jadwal Jadi teman-teman pengisian PDSS ini pada tanggal 7 Februari sampai tanggal 28 Verifikasinya juga seperti itu Dan pendaftaran siswa itu tanggal 4 sampai 31 Maret tahun 2023 Nah jadi ini masih jalur 2022 ya Tapi disini sudah Span PTKIN tahun 2023 Jadi teman-teman silahkan tunggu Untuk pendaftarannya kapan Dan teman-teman bisa mendaftar Di Universitas Islam Negeri Baik IIN, Stein, dan Universitas Islam Negeri atau UIN Nah enaknya juga bahwa teman-teman bisa mengambil Dua Universitas dengan masing-masing dua program studi Beda lagi dengan SMBP SMBP teman-teman harus mengambil Satu program studi yang ada di provinsi Domisili tempat SMA Teman-teman kunjung kampus Dan satunya bisa keluar provinsi Namun keduanya sama Memiliki keunggulan Ini bebas tidak menggunakan tes Hanya menggunakan nilai semester 1 Sama kerjakan nilai semester 5 Jadi sebetulnya teman-teman sudah dipermudah oleh pemerintah Bagi teman-teman yang berprestasi Ini merupakan reward atau penghargaan Teman-teman yang memiliki prestasi Selama berada di bangku SMA 3 tahun ini Jadi bagi teman-teman SMK, SMA, MA Itu semua bisa mendaftar Span PTKIN Dan SMBP itu teman-teman eligible Silahkan mendaftar Tetap sukses ya Saya doakan teman-teman sukses selalu Semoga di tahun 2023 ini jadi mahasiswa Oke teman-teman demikian Semoga bermanfaat Ayo kuliah